Terima kasih telah menonton. Oh iya, mana? Kamu kan bilangnya nanti pulang dari Bandung mau kenalin calon suami kamu sama ibu sama bapak. Ini kok kamu sendirian? Ah, iya bu. Mas, itu barang-barang anak saya sudah dibatuhin semua belum? Oh iya. Pak, pak. Bapak, pak, paang sih pak. Bu. Pak. Kenalin. Kenalin, ini mas Beno, calon suami Siska. Iya, Pak Yadi, Ibu Tati. Saya datang ke sini mau ngelamar anak bapak dan ibu. Kamu mau ngelamar anak saya? Kamu itu mau ngasih makanan anak saya itu apa? Kejangan kamu aja supiran dong. Buat makan aja susah. Pak, ibu, saya janji kalau nanti saya akan nikah dengan Siska, saya akan bekerja keras. Siska itu cuma janji. Semua orang juga bisa janji. Pak. Bapak, jangan gitu dong, Pak. Siska itu udah jatuh cinta sama Mas Beno. Bagian tau Mas Beno itu orang baik, Pak. Dia bertanggung jawab. Nanti juga pak, kalau Mas Beno udah nikah sama Siska, Mas Beno gak perlu menarik Andong lagi, Pak. Emang kamu bisa hidup cuma dengan cinta, Siska? Enggak, kan? Duh, ibu, jangan diam aja dong, Bu. Mandar dong sama bapak. Siska, kamu harus denger apa kata bapak, nak. Tapi kan, Bu, Siska itu udah jatuh cinta sama Mas Beno. Siska, 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 jangan, Siska. Masuk, masuk kamu ke dalam. Tapi Pak, Siska. Masuk. Bu, bawa masuk ke dalam. Ayo, Siska. Masuk. Ayo, Siska. Sekarang lebih baik kamu pun pergi desi. Dan bawa semua ini bareng-bareng aku. Mungkin sekarang Bapak bisa hina saya. Tapi saya janji. Suatu saat nanti Bapak pasti akan menyesal. Kurang aja itu si adik. Mentang-mentang kaya Dia hina gue. Sekarang, gue gagal nikah sama Siska. Dan gue juga gagal jadi orang kaya. Lihat aja ya. Gue bakal balas perbuatan si adik. Ya, karena dia udah menunjuk harga diri gue. Mari, Pak. Mari, sudah, kan? Masuk. Mana? Hai, teman-teman. Udah pada store mana? Store-an kamu? Maaf, Juragan. Tidak ada. Itu belulu alasan kamu. Tidak ada. Tidak ada apa? Tidak ada penumpang. Gitu. Tadi saya juga udah usaha cari penumpang. Tapi tidak ada yang mau naik, Juragan. Seharian ini kamu bawa Andung ini kemana? Ayo ngaku. Ada kok, Juragan. Tadi emang nyari. Tapi emang penumpangnya tidak ada. Saya tidak tahu harus bagaimana lagi, Juragan. Alasan saja kamu. Halo. Mayang. Kamu sudah sampai ya? Iya, iya, iya. Kamu tunggu. Bapak kirim salah satu yang bawa Andung jemput kamu. Tidak lama. Kamu tunggu sebentar. Ya, iya. Beno. Kamu baca yang benar ini alamat. Kamu jemput anak bapak Mayang. Di tempat travel bureau ini dia baru sampai. Ayo cepat. Bawa. Gak bisa. Saya lagi ada acara sekarang. Gak bisa bagaimana. Kamu lihat yang lain udah pada pulang. Tinggal kamu. Kamu masih mau kerja gak di sini? Iya, iya, iya. Ayo. Mau kemana, Neng? Boleh juga, bodekamu. Mau temani aku malam ini? Apaan, Su? Eh. Ayo. Kau usah tahu. Apaan, Su? Mau kemana? Jangan galak-galak. Jangan galak-galak. Sakit, lu, Masit. Aw, aw. Buru aja, lu. Oh. Lu mau pelanir, lu. Wah. Hah? Masit. Masit. Tolong, tolong. 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 Pak, kamu juragan Andong ya? Kok tahu? Kagak. Tadi suruh jemput. Oh. Kirain mau pantun. Yaudah, yuk. Kita pulang. Aduh. Perli, Non. Aduh. Jangan panggil Non, dong. Panggil Mayang aja. Eh. Ya, tapi kan Non. Anaknya juragan. Saya takut. Nggak sopan. Gak apa-apa. Mas Beno. Aku mau ngucapin makasih sekali lagi. Kalau tadi nggak ada Mas Beno. Mungkin aku udah dibawa preman. Mas Beno sampai babak bulur kayak gini. Iya, sama-sama Non. Saya juga makasih. Menudang ngobatin saya. Mayang harus jadi milik gue nih. Udah cantik. Anak juragan kaya raya lagi. Jangan l превat nih. Terima kasih.